Intro Heboh dokter temukan benda asing saat operasi pendaraan otak pada intratekti Dokter temukan benda aneh saat operasi pendaraan otak yang dialami Indra Bekti Dikutip dari Guru Besar Bidang Kesehatan dan Ahli Syarraf Yunika Atma Jaya Profesor Dr. Yuda Turuna Menjelaskan tentang pendaraan otak yang baru-baru ini dialami oleh presenter Indra Bekti Yuda menjelaskan bahwa pendaraan otak di saat terjadi karena dua hal yaitu pipa pada otak tersumbat atau pipa tersebut becah Lebih dalam Yuda menjelaskan becahnya pipa tersebut sudah bisa terjadi dua hal yaitu pipa yang rapu terjadi atau dari tekanan di luar batas yang menyebabkan pipa tersebut becah Menurut Yuda kejadian ini memang cukup sering terjadi banyak faktor yang terjadi seperti mengeden atau bersin yang sangat kuat Hal itulah yang menyebabkan tekanan darah dapat melonjak apabila mengalami pendaraan otak karena pipa yang pecah Yuda mengatakan darah yang keluar pun akan menekan struktur yang ada di sekitarnya jika menekan bagian otak hal tersebut yang menyebabkan seseorang tak sadarkan diri Indra Bekti dikabarkan mengalami pendaraan otak setelah ditemukan pingsan di kamar mandi usai misi sebuah acara pada hari Rabu Setelah dilarikan ke rumah sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat ia pun diketahui langsung menjalani dua kali operasi Setelah dinyatakan sadarkan diri, usai jalani dua kali operasi Bekti pun sudah bisa diajak berkomunikasi secara langsung Para keluarga, gerabat, dan juga rekan sesama artis pun datang silih berganti mengunjungi dirinya di rumah sakit Namun selang beberapa lama, kondisi Indra Bekti pun kembali mengalami penurunan dan drop Bahkan dikebarkan hingga saat ini dokter melarangnya menerima kunjungan tamu dari luar Hingga saat ini kondisinya masih belum stabil dan diperlukan istirahat total agar kondisinya bisa normal kembali Berdasarkan pantauan urban Jakarta, pihak rumah sakit telah melakukan dua kali operasi terkait pecahnya pembuluh darah Dalam tindakan operasi tersebut ditemukan benda aneh yaitu pipa yang tersumbat sehingga menyebabkan pendaraan dan pecahnya pembuluh darah pada Indra Bekti Dokter pun telah menjelaskan bahwa pecahnya pembuluh darah pada Indra Bekti dimungkinkan karena efek mengeden yang terlalu kuat hingga bersini yang terlalu kuat Untuk saat ini pihak rumah sakit sedang melakukan observasi terkait kondisi Indra Bekti yang juga belum stabil Dampak operasi benda aneh di otak Indra Bekti sempat amnesia nama anak Diketahui sampai saat ini masih dirawat intensif di rumah sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat Pasca mengalami pecah pembuluh darah yang membuat dirinya harus menjalani operasi di otak Pasca operasi akibat pendaraan di otak, MC Tundang tersebut mengalami perubahan kondisi kesehatan Hal ini diungkap Aldila, cerita sang istri, salah satu yang paling membuatnya sedih yaitu ketika sang suami siuman Setelah mengalami operasi, Bekti sempat tak mengingat dengan nama anak-anaknya Dia sempat lupa siapa nama anaknya, awal-awal itu dia sempat lupa Kata Aldila saat ditemui di rumah sakit Abdi Waluyo, Jakarta Pusat Beruntung kini ingatan itu perlahan kembali pulih, sahabat Indy Barons itu akhirnya bisa mengingat Dan bahkan menanyakan keberadaan anak-anaknya Baru tadi pagi aku bersyukur banget dia bisa nyebut nama anak-anaknya Tanya di mana anak-anak, anak di mana, aku mau ketemu Aku bilang anak lagi main di sana, Jelaf Aldila Momen amnesia sesaat ini diungkap Dila untungnya tak dialami indera terhadap dirinya Begitu langsung mengenalinya setelah siuman dan operasinya Membuat perempuan berijab itu mengucap syukur Karena itu buat aku senang bisa lewati operasi Besoknya sadar dan mengenalin aku Mujizat banget beneran mas Bekti yang apa adanya Terang Aldila Sebagai informasi indera Bekti di rumah sakit Abdi Waluyo, Jakarta Pusat Setiap Rabu 28 Desember 2022 Karena mengalami pecah pembuluh darah di bagian kepala sebelah kiri Sudah terhitung 5 hari indera Bekti dirawat Namun kondisinya masih menurut Tekanan darahnya sempat kembali tinggi Dan daya penglihatannya pun mulai buram Kronologi indera Bekti kendaraan otak hingga kritis Sebagai mana kita ketahui setiap orang yang hidup di dunia ini pasti dalam merasa sakit Sebagai umat beragama kita bencikan untuk senjata berdoa kepada Tuhan yang maha kuasa Ketika diberi rasa sakit Begitu juga ketika ada keluarga atau saudara yang memberikan penyakit tertentu Sudah seharusnya kita menjeluh dan juga mendoakannya Semoga segera sembuh Indera Bekti merupakan seorang krisen per Indonesia bergerak Jawa Yang lahir pada hari 8 Desember 1977 Yang pertama kali terjun ke dunia diperluan ketika menjadi penulis suara anime Seliau Anini Itu sempat tayang di LCPI pada era 1990-an Namun kabar kurang enak ini menimpatinya hingga dilahirkan kemas sakit Dan setelah ini mengalami gejolah pemegang otak Kali ini indera Bekti dijadwalkan hanya dua acara Di sebuah stasiun radio pada siang tadi Di tengah acara penyayang atlet musa Pemegang otak musa Pemegang otak musa Sanggung bukti tak ujung kembali Dan membuat manajer dan juga orang-orang bertanya Tim indera Bekti kemudian memutuskan ujung menjemur Dan krisen per tersebut Begitu menempat bukti dalam kondisi jadi ginsang di toilet Pemegang lain segera melupakan ambulans Indera Bekti kemudian diperluan sakit Indera Bekti mengeluh Kepala Pustin selama seminggu akhir kondisi indera Bekti Yang memiliki ginjala penggaraan otak Datang dari sama satu stafnya Reza yang berkata mungkin keluarga indera Bekti Juga belum menurut penjelasan lebih lanjut Mengenai keadaan indera Bekti Kepala Pustin selama seminggu akhir kondisi indera Bekti Kepala Pustin selama seminggu akhir kondisi indera Bekti Kepala Pustin selama seminggu akhir kondisi indera Bekti